Ya, antara hal-hal yang disangka membatalkan puasa ternyata tidak. Contoh, seorang menelan air liur, itu tidak membatalkan puasa. Sebenarnya orang tidak mau telan air liur. Tidak apa-apa, kecuali air liurnya keluar, dimasukin lagi, ya itu baru batal. Tapi kalau masih dalam, ditelan, tidak membatalkan puasa. Ada orang lagi mengatakan, Ustadz, katanya puasa tidak boleh ngupil. Siapa bilang ngupil? Ngupil itu bukan makan dan minum. Kita sepakat, yang menyatakan, yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Ngupil dalam bahasa apapun, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa sesegetah, bahasa India, tidak ada yang mengatakan ngupil, artinya makan dan minum. Kecuali upilnya dimakan, ya batal. Tapi kalau enggak, enggak. Sama, membersihkan kotoran telinga juga tidak membatalkan puasa. Di antaranya ibu-ibu, terkadang sering menyesatkan anak-anaknya. Nah, enggak boleh nangis, nanti batal puasa. Padahal nangis tidak membatalkan apa? Puasa. Banyak orang puasa baca Quran, nangis. Apakah puasanya batal? Justru dianjurkan, dia baca Quran sambil menangis. Yang penting, air minumnya jangan, air matanya, air matanya jangan dimakan. Ini halal, tidak membatalkan puasa.